Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba di spot ini airnya kru makanya saya datang kesini airnya kru kita coba ya saya sudah masang sepujuran sudah masang sepujuran kawan-kawan selamat menikmati 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 udangnya pada mabok kawan-kawan di serok Nah itu yang paling berpengaruh itu engler decis itu yang paling baik itu decis kawan-kawan ayah harus dimusuhi oleh para pejaring para pemancing gitu engler decis kawan-kawan karena membunuh bibit-bibit ikan kalau bibit-bibit ikan bibit ikan yang masih kecil anak-anak ikan yang masih itu mati bukan mabok lagi sama racun decis tapi mati mati itu yang harus dimusuhi itu engler decis itu karena jahat bukan merusak itu engler decis merusak sekali kawan-kawan jadi para pemancing usahakan jangan mengambil udang jangan mencari udang dengan racun-racun-racun sawah seperti oktan ke decis itu jangan ya kawan-kawan ya karena tidak merusak karena ada ya perlindungannya jadi tidak diperbolehkan itu sangat dilarang oleh negara ya mengambil ikan dengan racun dengan sangkalim potas yanida itu ya jangan jangan kawan-kawan harus dihindari itu Oke kawan-kawan kita lanjut semoga dengan persaingan dengan jaring ini ada sambaran kawan-kawan bagi pemancing seperti saya mudah-mudahan ada ikan yang menyambar nih Oh ternyata kawan-kawan ke sana tuh menjarinya ke arah parung serab Oh yang tadi yang perhudwa itu menjarinya ke arah parung serab mengarah ke sana tuh pantai ujung genteng solokan saat asa balen sana tuh jalur ke sana itu ada asa balen ya jalur ke sana tuh tuh jauh kesan itu ada asaba pil asa balen parung serab kesan namanya kawan-kawan jadi mereka memasang jaringnya ke asa balen kesana ke parung serab dua perahu tadi nih dari jam 8 sampai jam 11 lewat 45 menit tidak ada sambaran sama sekali kawan-kawan Aduh air lumayan nih bagus keruh cuman airnya dangkal surutnya semakin dangkal kemungkinan gara-gara airnya dangkal jadi ikannya orang makan PKM pakai umpan udang juga sama kawan-kawan tidak ada sambaran itu ayam ngegel Aduh terpaksa saya benahin jurannya nih udah saya masukin kawan-kawan getas jurannya tidak ada sambaran kawan-kawan kalau jembatan aduh sebelah sana bening ya arah batu karut ini batu kedok dibalang beng keruh kalau ini tapi tidak sambaran biasanya banyak beku cuma tidak ada nih saya dibawa kolong jembatan ngomong-ngomong tuh oke kita pulang saja sekian wassalamualaikum